Nah setiap bagian ini coba kita lihat kembali Tiga hal ini Dan paling tidak gitu seperti ini Nah jadi kalau masih ingat Semoga masih ingat Kalau masih ingat Kalau buka pada modul sejarah gereja itu Bapak-Ibu sebenarnya itu dihantar Untuk memahami keseluruhan ini Jadi bicara tentang gereja saman para rasul Itu sebenarnya kita sedang bicara tentang Bagaimana gereja itu mulai terbentuk Sampai gereja itu berkembang sampai ke Roma Nah itu yang sebenarnya banyak dibicarakan Di dalam bagian awal ini Nah tapi berdasarkan kisih-kisih Itu Bapak-Ibu diminta untuk mengeksplorasi lebih jauh Itu adalah terkait dengan ini Jadi kira-kira pada saman gereja awal itu Apa saja yang mempengaruhi kehidupan gereja awal Nah jadi saya kesini aja Jadi pertanyaannya itu seperti ini Bapak-Ibu Menurut saya Kalau membaca modul sejarah gereja Dan mengingat kembali apa yang pernah kita kuliahkan bersama Maka pertanyaannya adalah Kira-kira kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi itu seperti apa saja ya Yang berpengaruh kuat terhadap praktik gereja awal Itu yang perlu diantisipasi ketika Membaca atau mempelajari modul terkait dengan gereja awal Tentu kalau bicara tentang gereja awal Tidak bisa dipungkiri itu adalah Gereja itu dia kan bersentuhan dengan budaya setempat kan Bapak-Ibu Nah budaya setempat yang saya maksudkan ini Kebiasaan-kebiasaan hidup orang Yahudi itu kayak apa Yang mempengaruhi gereja awal Nah tentu ini banyak Ini sudah mungkin Bapak-Ibu kerjakan saat resume Saat analisis modul itu juga analisis bahan ajar itu Bapak-Ibu juga sudah kerjakan Nah jadi konteks pemikiran kita itu di sini Nah kira-kira barangkali menurut Bapak-Ibu apa saja ya Kebiasaan-kebiasaan yang berpengaruh kuat terhadap gereja awal gitu Itu yang kita harus petakan gitu Nah banyak Banyak kebiasaan, banyak praktek Tetapi kurang lebih Untuk bisa membatasi cakupan pemikiran Bapak-Ibu paling tidak ingat tiga hal ini Semoga masih ingat Nah semoga masih ingat Paling tidak tiga hal ini yang Berpengaruh kuat terhadap Gereja Pertama kalau terkait dengan tata kelola Maka pertanyaannya gini Kira-kira dalam Sistem tata kelola Orang Yahudi itu gimana Itu diterapkan atau dihidupi dalam gereja Masa sekarang itu Kira-kira itu apa gitu Nah Kalau gereja Pasti gereja itu kan butuh Butuh Manajemennya Sistem organisasinya Tata kelolanya kan gitu ya Itu kan pasti gitu loh Nah itu Dalam gereja awal itu Dia dipengaruhi oleh tradisi Yahudi Lalu dihidupi oleh gereja sampai sekarang Nah Ada istilah yang namanya itu Gereja Episkopal Berarti gereja itu dibawa ke pemimpinan Usku kan gitu ya Nah gereja Episkopal ini Secara historis itu Ternyata Dipengaruhi oleh Kebiasaan orang Yahudi Jadi ada yang disebut dengan Pengawas rumah Ada yang disebut dengan Penjaga rumah ibadat Istilah-istilah itu Toko-toko itu yang punya peran itu Lalu kita kenal istilah Presbytororium ya Para imam itu Kemudian Episkopos Diakonos Istilah-istilah itu loh Bapak Ibu Diingat Siapa tahu keluar lah Nah prinsip poin saya adalah Terkait dengan sistem Tata kelola gereja itu Gereja dalam praktik awal Gereja awal itu Dipengaruhi oleh Mekanisme Sistem tata kelola Organisasi di rumah-rumah ibadat Dari orang Yahudi Nah itulah yang kemudian Sekarang kita kenal dengan Istilah gereja Episkopal gitu Episkopos gitu ya Nah Itu tata kelola Nah Kemudian Yang kedua itu Terkait dengan Kebaktian Ya gitu Kebaktian Kalau Bapak Ibu Baca-baca di modul itu Atau mungkin Punya informasi yang lain-lain Itu orang Yahudi itu Punya tradisi itu Makan bersama Ya Tradisi makan bersama Nah tradisi itu Yang kemudian Ketika kekristianan awal Bergabung Itu kemudian Melakukan hal yang sama Tetapi pada akhirnya itu Memisahkan diri kan Terpisahkan gitu Karena Konsep Makan bersama Itu Berbeda dengan Pemahaman Penghayatan Dalam gereja Nah Konsep makan bersama Dalam konteks Gereja Itulah yang kita sebut Sebagai perjamuan Nah Tetapi Substansinya itu Berbeda gitu Kalau Dalam tradisi Yahudi itu Makan bersama Sebagai bentuk Poinonia Semata Kalau dalam perjamuan Dia Melampaui itu Gitu ya Nah itu Jadi Mungkin itu yang Harus diingat lah Gitu ya Bapak-Ibu ingat itu Nah Di sana kemudian Muncul istilah Tata liturgi itu Jadi Tata liturgi itu Dia muncul Tidak dengan sendirinya Tapi dalam Perjalanan sejarah juga Nah mungkin nanti Poin disini Pertanyaannya gini Bapak-Ibu Kira-kira dalam Tradisi Yahudi Seperti itu Dalam susunan Dalam tata urutanya Kira-kira dalam Tata liturgi sekarang itu Gimana Bedanya Dimana Gitu Siapa tahu Jadi paling tidak Itu disadari Paling tidak Disadari Jadi poin saya adalah Dari sisi Tata liturgi Gereja itu Dia juga dipengaruhi Oleh tradisi Dipengaruhi oleh Kebiasaan Kebiasaan orang Yahudi Sampai terkait Dengan sinagoga Gitu Sinagoga Kebiasaan Untuk perdua Di sinagoga Nah menarik disini Bapak-Ibu Gereja awal Kekristian awal Kemudian Memisahkan diri Tidak lagi Mau bergabung Karena sudah Beda penafsiran Beda pemaknaan Gitu Tekanan pengajarannya Itu sudah beda Jadi kalau Orang Yahudi Berkumpul untuk Mendengarkan hukum Taurat Pengajaran seputar Hukum Taurat Maka dalam tradisi Gereja awal Itu tidak hanya Sebatas Datang Mendengarkan Itu tapi Tekanannya sudah Berbeda Jadi Pemaknaan terhadap Kehidupan itu Sudah mulai Paling tidak Tiga hal ini Yang sedikit Mencerminkan Kira-kira Kebiasaan Seperti apa Yang Mempengaruhi Gereja awal Itu Poin-poin itulah Ya Bapak-Ibu Poin-poin itu Yang bisa diingat Nah ini Kalau di Treyaut itu Saya juga Tanya Saya tanyakan juga Di Treyaut Semoga Bisa dijawab Itu poin pertama Poin pertama Untuk menjawab Pertanyaan kita Terkait dengan Kira-kira Tradisi Dan kebiasaan Seperti apa Yang mempengaruhi Perkembangan Gereja awal Nah yang kedua Adalah Selain misi Dan sebagainya Itu Yang kedua Adalah ini Yang kedua Adalah Usaha-usaha Yang dikembangkan Oleh gereja Untuk memperjuangkan Eksistensinya Usaha-usahanya Itu apa saja Nah Kira-kira Menurut Bapak-Ibu Gereja awal itu Apa saja ya Yang dibuat Yang dilakukan Sehingga Dia bisa Eksis Berhadapan Dengan Kuatnya Pengaruh Tradisi Yahudi Itu loh Jadi Awalnya itu Ikut Dalam Kebiasaan Yahudi Tapi kemudian Memisahkan diri Menarik diri Karena Pemaknaan Dan Proses Internalisasi Nilai-nilainya Itu kan Sudah mulai Mengalami Pemisahan Nah Ketika gereja Dia otonom Maka Gereja Dia harus berjuang Untuk mempertahankan Eksistensinya Keberadaannya Nah pertanyaannya itu Apa saja yang gereja Buat Menurut Bapak-Ibu Itu kira-kira Apa saja yang Gereja Upayakan Siapa-siapa Yang terlibat Di dalamnya Gitu loh Nah Nah ini poin Salah satu Poin penting juga Selain Tadi soal Pengaruh kebiasaan Nah Nah Banyak usaha Banyak hal Yang dilakukan Ya Yang dilakukan oleh gereja Yang dilakukan oleh gereja Dan Paling tidak Usaha-usaha ini Kita bisa Bingkai Dalam Tiga Pihak Yang sangat Terlibat Dalam Upaya Mempertahankan Keberadaan gereja Pada awal Nah Jadi usaha-usaha awal ini Tidak kelepas Dari Peran Para Bapak gereja Itu Jadi Tidak lepas Dari peran Para Bapak gereja Ini Tiga-tiga Tidak lepas Tidak lepas juga Dari peran Bapak-Bapak Apostoli Dan juga Tidak bisa lepas Dari Kaum Apologetik Nah Tiga pihak ini Yang cukup Berpengaruh Kuat Dalam Usaha-usaha Awal gereja Halo Siapa itu Mas Luni Itu lagi Kopos Igimana Kok Waduh Pak Agung Keren Pak Agung Buyete Buyete Bukan Pak Agung Siap 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 Lepuk saya ngelanjutin siapa siap sampai di mana tadi lagi jadi siapa-siapa saja yang terlibat siapa-siapa saja yang punya peran kuat Bapak-Ibu ingat tiga hal ini para apologetik, Bapak gereja dan Bapak apostolik misalnya dari para pujang ke gereja para pujang ke gereja itu punya peran punya peran dalam pengajaran-pengajaran iman terutama atau dari Bapak-Bapak gereja masih ingat Herenemus, Bapak-Ibu kira-kira kontribusinya yang cukup besar terhadap perkembangan gereja awal itu apa ya Bapak-Ibu? Santo Herenemus ya jadi kalau omong Herenemus jangan lupa Septuaginta jadi kitab suci jangan lupa jadi perjuangannya cukup kuat dari bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta dari kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin yaitu Herenemus itu menghabiskan hidupnya itu hanya dengan memahami kitab suci karena itu seorang eksegetik ulung dalam gereja atau juga Ambrosius Bapak-Ibu masih ingat ya Ambrosius ya jangan lupa Ambrosius itu punya andil kuat terutama dalam pengajarannya berhadapan dengan sinkretisme atau beda-beda dalam gereja masih ingat siapa yang dilawan oleh Ambrosius Ambrosius itu melawan yang paling kuat pengaruhnya itu adalah sopoh Bu? Bu Mimi sopoh? Aryanisme ah Aryanisme Aryanisme jadi yang dilawan itu adalah perkembangan atau pengaruh dari dari paham Aryanisme yang diperkenalkan oleh Arius gitu nah memang kalau omong sejarah itu kayak gini Bapak-Ibu nah jadi ingat kalau omong Ambrosius itu ngomong Ambrosius jangan lupa dia berjuang kuat untuk mempertahankan ajaran iman berhadapan dengan pengaruh Aryanisme dalam Aryanisme itu yang dipertanyakan itu adalah dua hal status atau kodra keilahian itu yang dipertanyakan dan itu juga berpengaruh kuat terhadap pengakuan iman terhadap Yesus nah karena itu kalau itu tidak dilawan oh tentu akan sangat repot gereja pada awal-awal itu nah lalu Gregorius nah Gregorius itu banyak perannya ya Bapak-Ibu Gregorius itu banyak banyak perannya opos aja ya apa saja peran-peran Gregorius gitu dalam gereja awal nah pertama liturgi kulit terutama berkaitan dengan apa musik ya tapi selain itu apalagi menurut Bapak-Ibu biar kita diskusi aja lah ya kita diskusi aja nah apalagi iya purgatorium Bapak-Ibu purgatorium yang menarik itu adalah ajaran tentang purgatorium itu mempengaruhi kebiasaan gereja dalam perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan arwah itu masih dipertahankan sampai sekarang gitu ya kan gitu apalagi yang masih sangat sangat dominan dari dari gregorius yang paling Bapak-Ibu masih ingat istilah servus servorum di hidup membiara ya hidup membiara hamba-hamba ala itu gregorius merumuskan kembali jati diri biarawan karena itu dia mendirikan banyak biarawan nah karena itu sejarahnya itu kan panjang itu dia jadi pejabat gereja dia berhenti menjadi biarawan sebagai respon terhadap tantenya yang keluar dari susterkan gitu lalu dia punya mimpi kira-kira jadi biarawan itu kayak gini nah kurang lebih pokok-pokok pikiran itu yang yang punya pengaruh kuat pada awal terhadap kehidupan gereja gitu lah atau juga dari Agustinus Agustinus Bapak Ibu masih ingat Agustinus Santo Agustinus Santo Agustinus yang paling paling berpengaruh apa nah Santo Agustinus itu yang paling berpengaruh adalah dia berusaha untuk melawan kuatnya pengaruh masianisme itu satu aliran juga yang kuat juga saat itu nah lewat pemikiran-pemikiran filosofisnya karena Agustinus itu belajar dari namanya itu Cicero Bapak Ibu seorang filsuf lalu Santo Agustinus belajar dari dia kemudian buat pengajaran iman berdasarkan telah kritis filosofis nah itu Ambrosius nah karena itu Ambrosius bicara banyak tentang kejahatan kebaikan gitu ya tentang roh gitu loh nah misalnya gini Agustinus 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 ya diingatkan Agustinus ini pengaruh belum ngopi ini ya Agustinus gitu halo Bisa-bisa saja Pak Agustinus Oke Agustinus Bapak jadi jadi Agustinus itu yang paling berpengaruh kuat itu adalah pembelaniman yang dibuat secara akademis itu sangat kuat sekali pengaruhnya nah misalnya ketika orang mempertanyakan tentang kejahatan itu jadi kodrat manusia karena memang penciptanya juga buruk gitu kan ada paham seperti itu nah lalu Agustinus buat pembelaniman ketika bicara tentang keinginan sebagai sumber kejahatan nah itu ada gitu nah kayaknya tak ada disini nah kayak susambul nah ini sorry saya enggak tunjuk ini ya Bapak Ibu kurang lebih ini kurang lebih beberapa pokok pemikiran yang dikembangkan oleh Agustinus sebagai bentuk upaya dia untuk memperkuat pengajaran di awal-awal geja nah kemudian usaha-usaha lain lagi tapi paling tidak secara konkret bisa kita tunjukkan melalui tiga empati yang ini itu yang paling berpengaruh itu Bapak gereja lalu nah kemudian dari apologetik ya Bapak Ibu dari apologetik dalam pembelaan iman apa kekasan dari mereka ini pada apologetik ini jadi mereka itu dalam perdebatan-perdebatan atau debat-debat iman itu Bapak Ibu nah mereka itu secara getul berusaha untuk membuat pembelaan iman pada saat itu nah mungkin pada poin ini saya perlu ingatkan gini kenapa ini sangat penting karena gereja pada awalnya itu belum mendapatkan pengakuan sebagai agama resmi Bapak Ibu jadi oleh orang Yahudi masih menganggap kekristianan itu sebagai sebuah sekte nah karena itu kalau tidak dibuat upaya pembelan iman secara benar maka pasti gereja akan hancur nah nanti gereja itu kekristianan itu baru akan mendapatkan pengakuan secara resmi itu ketika di era pemerintahan dari Kaisar Sopo ya Bapak Ibu masih ingat Kaisar Kaisar Sapa Konstantinus ya Konstantinus itu tapi apakah Konstantinus lah yang kemudian menetapkan kekristianan sebagai agama resmi jadi pada saman Konstantinus itu pengakuan terhadap kekristianan itu luar biasa nah tetapi nanti secara resmi pengakuannya itu terhadap kekristianan sebagai sebuah agama resmi itu ketika pengganti Konstantinus dari yaitu Kaisar Theodorus Theodorius ya gitu saya nggak lupa namanya semoga benar itu nah sedangkan kalau Konstantinus Bapak Ibu ingat kalau Konstantinus jangan lupa tentang kebijakan-kebijakannya yang menguntungkan gereja terutama ketika menetapkan kekristianan itu sebagai ajaran resmi dalam kekaisarannya lalu muncul disanalah istilah agama negara dan itu dimuat dalam maklumat masih ingat maklumat Milano Bapak Ibu dalam maklumat Milano itu poinnya kurang lebih ada dua Bapak Ibu yang pertama semua orang berhak menyelenggarakan ibadat sesuai dengan keyakinannya dan yang kedua kekristianan secara resmi ditetapkan sebagai ajaran yang harus ditati di era kekaisarannya konsekuensinya apa Bapak Ibu positif negatif kan menguntungkan dan juga kan jadi negatifnya adalah semua orang yang meskipun tidak mau tapi wajib jadi tak terhadap ajaran kekristianan tapi keuntungannya apa Bapak Ibu pengaruh kekristianan itu naik jadi sangat berpengaruh kuat di era itu nah karena kekristianan mendapatkan pengakuan luar biasa maka pada era Konstantinus lalu muncullah konsili-konsili kurang lebih gambarannya seperti itu enggak Bapak Ibu supaya diingat nah itu ya jadi seperti ini jadi saya kembali ke sini jangan lupa ya terutama terhadap aliran-aliran ini nanti sebentar akan dijelaskan di aliran-aliran itu nah ini Bapak Ibu jadi terutama para apologetik itu berusaha untuk mempertahankan kekristianan berhadapan dengan pengaruh paham-paham seperti ini paham-paham yang disebut dengan sinkretisme dalam dalam kekristianan pengaruhnya kuat sekali ya nah bayangkan Bapak Ibu kalau salah satu paham ini paham-paham semacam ini tidak dihadapi ya gereja bagaimana mau berkembang itu 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 akan sangat culik nah kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu lalu kalau yang ini soal kekaisaran kaisaran Rumawi ya itu nanti ini Bapak Ibu bisa baca sendiri nah tadi saya sudah singgung soal itu ya Bapak Ibu soal Konstantinus ya soal Konstantinus tadi saya sudah singgung pertanyaannya gini sebenarnya pada masa Konstantinus itu kan kekristianan itu berkembang sangat luar biasa nah lalu kebijakan politik seperti apa yang dibuat oleh Konstantinus sehingga berdampak kuat terhadap gereja nah tadi yang saya sudah sampaikan itu kebijakan yang paling menguntungkan bagi gereja adalah secara politis adalah ketika menetapkan kekristianan sebagai agama negara ajarannya itu dipatenkan sebagai ajaran resmi di era kekisarannya nah inilah yang kemudian menjadi secara politik itu mempengaruhi kehidupan gereja pada masa itu jadi gereja sangat kuat sekali di era-era itu nah seperti itu nah dan juga karena pengaruhnya sangat kuat maka mendorong juga munculnya konsili-konsili ini sebagai respon terhadap ajaran-ajaran atau paham-paham yang berkembang seperti yang seperti yang tadi saya sebutkan disini Bapak-Ibu ya nah jadi merespon paham-paham ini perkembangan yang pengaruh kuat terhadap gereja maka gereja merespon lewat konsili nah ini sekian konsili Bapak-Ibu nah sekarang jadi tantangan bagi kita untuk diingat adalah setiap konsili itu menghasilkan apa apa yang dihasilkan dari setiap konsili yang membedakan satu konsili dengan konsili lain kan gitu ya Bapak-Ibu ya kira-kira kalau konsili Indonesia apa ya Bapak-Ibu ya ya nah jadi rumusan konsep tritunggal itu sebenarnya secara singkat padat dan jelas itu ada dalam syahadat dan itu hasil dari konsili Indonesia untuk merespon perdebatan terkait dengan pertanyaan tritunggal apa bedanya dengan konsili Indonesia 2 ini ada konsili Indonesia ada konsili Indonesia 2 gitu kira-kira bedanya dimana kalau konsili Indonesia saat konsili Indonesia 1 lah itu menghasilkan pengakuan iman konsili Indonesia 2 apa Bapak-Ibu kira-kira menurut Bapak-Ibu keberadaan patung atau sarana penyembahan ikonoklasme ikonoklasme nah kenapa itu penting dibahas karena ada tuduhan penyembahan berhala nah lalu gereja bilang kalau patung gambar salib dan sebagainya itu dipakai untuk kepentingan penghormatan bukan penyembahan maka diperbolehkan tapi kalau dipakai untuk kepentingan penyembahan maka tidak bisa karena itu rosario bukan jimat gitu jadi itu respon gereja terhadap tuduhan itu nah ikonoklasme ya Bapak-Ibu ingatlah ikonoklasme ikon gitu lah ikon-ikon nah kalau gak salah itu saya sudah nah ini Bapak-Ibu bisa dilihat beda-beda dari setiap konsili gitu kalau Konstantinopel Konstan konsili Konstantinopel ya itu ada 1, 2, 3 kalau 381 Konstantinopel itu kemudian masih sebenarnya kelanjutan dari perdebatan tentang teritunggal jadi karena setelah ditetapkan ajaran ini itu masih ada perdebatan lanjutan perdebatan lanjutan terhadap hasil dari konsili itu dipertanyakan oleh aduh namanya saya lupa ya Bapak-Ibu nanti saya ingat baru saya sampaikan jadi masih ada kelanjutan nah kemudian pada Konstantinopel 2 dan 3 itu sebenarnya itu pengajaran seputar ajaran pembenaran itu terkait dengan pandangan-pandangan teologi yang berhubungan dengan Nestorius itu ah Nestorius dan Plegius Bapak-Ibu sorry Nestorius dan Plegius itu sebenarnya itu direspon pada konsili ini kalau Chalcedon itu mempertanyakan tentang kelahian Yesus nah kenapa kelahian Yesus itu dipertanyakan karena dalam pandangan-pandangan seperti Plegius dan Nestorius itu tidak meyakini bahwa Yesus itu sebagai anak Allah Yesus itu dilahirkan oleh Maria suaminya Yusuf dan orang itu kenal Yusuf namun mungkin dia disebut sebagai anak Allah jadi Yesus itu kodratnya itu sebagai anak manusia Yesus hanya dilahirkan dalam ruang dan waktu nah jadi hampir mirip-mirip dengan arianisme juga sebenarnya tapi paling tidak konsili-konsili ini yang kemudian muncul karena dipengaruhi kuat oleh suasana iklim politik pada masa-masa Konstantinus kira-kira kira-kira seperti itu Bapak-Ibu semoga mas semoga bisa diingat gitu ya nah oke saya lanjut dulu ya Bapak-Ibu ya nah yang paling terakhir yang paling terakhir terus di Indonesia itu seperti apa kira-kira gereja dalam konteks Indonesia Indonesia itu gimana situasi dan perkembangannya pada masa-masa awal sebagai tulus untuk membantu kita kita bisa klasifikasi seperti ini Bapak-Ibu kalau bicara tentang gereja di Indonesia barangkali yang diingat adalah di Indonesia itu sebelum adanya kolonialisme itu kita sebenarnya itu hidup ya jadi punya situasi awal sebelum kolonialisme itu agama itu punya pengaruh kuat nah kira-kira menurut Bapak-Ibu kekatolikan masuk ke Nusantara itu di era mana menurut Bapak-Ibu Maluku Maluku enggak maksud saya dari periodisasi seperti ini kira-kira pada abad keberapa agama itu mulai agama katolik itu mulai masuk ke Indonesia ke Nusantara 16 16 16 16 16 13 jadi sudah mulai berkembang sejak abad 15 ketika kolonialisme itu mulai masuk ke Indonesia nah kalau bicara tentang kolonialisme itu maka tentu yang harus diingat itu adalah bangsa-bangsa Eropa yang punya peran kuat dalam misi penyebaran agama di Nusantara antara lain seperti apa Portugis Belanda Belanda Dua ini yang paling kuat paling kuat antara Portugis dan Belanda mana yang lebih dulu Bapak-Ibu Portugis 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 yang paling kuat pada masa kolonialisme terutama ketika bangsa Portugis menjajah masuk di Indonesia itu gimana mereka memasukkan agama itu ke bumi Nusantara prosesnya itu gimana perdagangan seorang perdagangan sebagai pintu masuk sepakat apalagi jual rempah rempah jual rempah rempah dagang jadi pedagang dekatan dengan tokoh daerah tokoh daerah oke apalagi komunikasi dengan kepala suku sekempat kepala suku siapa-siapa yang berkomunikasi yang mewakili proses penyebaran agama itu siapa-siapa yang lakuin jangan lupa para misionaris Jangan lupa tiga ordo besar yang punya jasa besar dalam penyebaran agama di Nusantara di era Portugis yang pertama Franciskan kedua dominikan dan yang ketiga Yesuit jangan lupa itu nah jadi dari Franciskan inilah kemudian bumi benih iman itu ditaburkan di Nusantara di era kolonialisme ini nah Bapak Ibu di era kolonialisme ini mungkin ingat itu ada dua hal jadi kalau penyebaran iman atau yang mungkin kita sering dengar istilah evangelisasi itu oleh para misionaris dari Eropa dari Portugis ini udah nyampe kemana ini nah ini oke nah itu tiga ordo itu ada pada periode ini 16-17 mereka punya peran kuat nanti setelah itu pada abad 17 masuk ke 18 itu kemudian Indonesia itu dibawa pengaruh dari VOC nah pada masa VOC itu gereja kekristianan di katolik di Nusantara itu dia susut karena sending protestan itu udah mulai masuk gitu nah nanti pada penghujung dan awal abad ke 18 itu kemudian VOC ditarik mundur lalu kemudian Hindia Belanda masuk disitulah kemudian dibuat penguatan kembali jejak-jejak penyebaran iman oleh para misionaris dari Belanda yang sebenarnya itu sudah dimulai oleh Portugis kurang lebih poin saya seperti itu jadi diingat nah dari Belanda inilah kemudian dia menjejaki kembali jejak-jejak itu tapi di era kolonialisme ini yang paling menentukan penyebaran iman itu adalah pada masa-masa awal ini dan dari ketiga ordo ini yang kemudian dibuat pemetaan seperti ini nah ini saya lewat saja nah seperti ini nah jadi kalau kita buat penyebarannya secara periodik maka kurang lebih sejak tahun apa namanya sejak tahun 15 12 ketika masuknya Portugis maka benih iman itu mulai mulai ditanamkan dan ini yang punya jasa besar itu adalah Franciskan gitu Franciskan nah kita kenal Francis Usaperius itu disana dari sana kemudian proses penyebaran iman itu berkembang secara terus menurus gitu nah disini tahun 1534 itu ada baptisan pertama disana terjadi lalu 1545 Franciskan masuk dimulai kembali ke sana nah dari sana itu kemudian dibuat pembagian penyebaran agama seperti ini kurang lebih kalau saya gambarkan seperti ini dari tiga ordo ini maka kurang lebih untuk wilayah Flores dan sekitarnya untuk wilayah Flores dan sekitarnya itu ada Solor, Sika, Momere, Larantuka, Odonara, Lembata itu kebanyakan dilayani oleh Dominikan oleh Dominikan yang kemudian nanti setelah perkembangannya itu nanti dari Dominikan itu serahkan ke SVD karena itu sangat logis kenapa di NTT itu banyak imam SVD sebelum imam-imam Projo kan gitu ya Bapak-Ibu betul Pak betul Pak gitu nah jadi di wilayah NTT sedangkan di wilayah Sulawesi kalau saya keliru Bapak-Ibu nanti bisa konfirmasi seperti di wilayah Sulawesi utara Sulawesi selatan itu banyak imam-imam Yeswi itu imam-imam Yeswi banyak kalau Sumatra Kalimantan ya itu kebanyakan Fransiskan yang kemudian diserahkan ke Karmel Kapusin Kapusin nah itu makanya sangat wajar kenapa di Kalimantan di Sumatra banyak Kapusin ya gitu ya Bapak-Ibu ya itu ya sedangkan nanti di Jawa itu banyak banyak itu adalah pelayanan dari imam-imam Yeswi nah jadi tiga ordo ini tanpa disadari Bapak-Ibu itu kemudian menghasilkan peta penyebaran imam di Nusantara yang dilakukan sejak abad 15 oleh para misionaris dari Portugis ketika misi penyebaran imam di Nusantara nah itu dibuat apa saja yang mereka buat Bapak-Ibu bisa kita rinci lagi ya itu nah ini VOC bisa kita rinci lagi seperti ini nah ya tidak harus ingat nomor-nomor telepon ini ya tahun-tahun ini kadang syukur kalau ada yang bisa ingat tahun-tahun ya gitu kalau tidak paling tidak seperti ini ya progressnya kira-kira seperti apa dari 1904 sampai pembentukan koskupan-koskupan itu kemudian berpengaruh buat pada awal-awal itu ya nah jadi poin saya di era kolonialisme itu Bapak-Ibu bisa kita bisa melihat bahwa memang peran dari para misionaris itu sangat kuat jadi kolonialisme itu memang pada satu sisi menyakitkan karena menimbulkan penderitaan tetapi kita perlu sadari bahwa pintu masuk agama ke nusantara itu lewat kolonialisme juga jadi selain perdagangan yang kita tadi sebutkan tapi juga melalui lewat misi lewat kolonialisme nah itu kemudian berkembang secara terus menerus secara terus menerus nah ini soal sedikit informasi soal pembentukan koskupan-koskupan gitu ya kalau kemudian ini soal tadi sudah distribusi wilayah nah yang yang terakhir ya yang terakhir dua terakhir tadi sudah jadi setelah kolonialisme jadi gereja setelah kolonialisme itu kemudian masuk di era kemerdekaan poinnya adalah gereja itu juga punya andil di mengisi era masa-masa kemerdekaan itu toko-toko katolik juga itu mulai terlibat sana segi pranoto dan kawan-kawan itu terlibat nah sampai pada gereja itu dia sungguh-sungguh mandiri kira-kira gereja pengakuan secara resmi terhadap terhadap hirarki gereja itu sejak 1963 itu diberikan pengakuan terhadap otonomi hirarki gereja Nusantara gereja Indonesia yang terdiri dari enam koskupan agung dan sembilan koskupan surpagani nah enam koskupan agung ini apa saja ini bisa dilihat dari Semarang Jakarta Puntianak Makassar Medan ND nah dan kita bersyukur juga kepada Allah bahwa setelah pembentukan penderian hirarki gereja ini ada imam-imam pribumi kita yang kemudian dipercayakan untuk karya pengembalan dalam gereja awal Nusantara itu antara lain ini dari Sugiyo Pranoto di Semarang Jaja Saputro di Jakarta dan Gabriel Menek di ND ya jadi tiga ini nanti dari sanalah kemudian gereja berkembang sel terus-menerus menginisiasi kemudian imam-imam di Osesan dan tarekat-tarekat di Nusantara setelah gereja semakin kuat nah kurang lebih kalau kita mapping perkembangan gereja katolik di Nusantara itu bisa dibagi seperti itu pada masa awal itu gereja tidak bisa lepas dari pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara dan juga agama awal Islam ya Hindu dan Buddha yang sudah awal ada sejak awal dan ini menjadi pintu masuk juga dari agama kemudian pada era kolonialisme ya jangan kita ingat di sana itu bagaimana Portugis dan Belanda punya peran kuat terutama tiga ordo Francis Kandomenik dan Nyeswi lalu sampai pada gereja di Nusantara itu menjadi gereja yang sungguh-sungguh mandiri dalam perkembangannya nah itu yang sebenarnya itu membingkai pemikiran kita tentang bagaimana perkembangan sejarah di Nusantara dan itulah poin terakhir dari apa yang nanti diminta ke Bapak Ibu atau di paling tidak ditanya-tanya seperti itu umumnya kira-kira jejak penyebaran agama di Nusantara itu seperti apa itu paling tidak bisa dipetakan seperti itu itu Bapak Ibu dan paling terakhir itu terima kasih sudah mendengarkan terima kasih Pak luar biasa terima kasih terima kasih luar biasa terima kasih banyak kali kalau kita lihat isinya seperti ini aduh kenapa dia pindah-pindah nah ini jadi kira-kira pada taman awal ini batasannya sampai di mana ini juga seperti apa ini juga seperti apa lalu pokok-pokok apa saja yang sebenarnya itu berpotensi akan muncul nah ini saya sudah coba skemakan untuk Bapak Ibu bisa dibantu nah karena gini ini yang ini Bapak Ibu sudah terima yang dari yang dari anu belumnya kisih-kisihnya itu lho udah terima belum Bapak Ibu belum Pak belum Pak belum Pak ini kalau sejarah gereja ini belum Pak nanti sekalian Pak jadi sejarah gereja itu kita dituntut untuk memahami ini pertama gereja awal saman para rasul itu kayak apa itu yang tadi saya bisa soal kebiasaan-kebiasaan orangnya ada kebaktian ada sinagoga kira-kira seperti apa itu yang dituntut dan sudah tadi kita eksplor tanpa saya menyebutkan soalnya apa tapi kalau dipetakan maka yang hal-hal seperti ini bisa diatasi bisa di bisa dijawab mau diputar soalnya kayak apa pasti bisa karena sudah tercover atau seperti ini usaha-usaha seperti apa saja jangan lupa tiga toko besar itu jadi Bapak Ibu lihat kisi-kisi seperti ini ya tahu pasti isinya kayak apa lalu ini yang jadi kurang lebih ada beberapa butir yang diminta akan dipelajari atau diuji dalam UP nanti saya kira pasti tidak banyak tanya soal tahun tanggal bulan gitu ya tapi soal eksplorasi data historisnya itu yang akan banyak dicoba ditanyakan gitu Bapak Ibu ya gitu mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan tapi ya harapan saya Bapak Ibu bisa sukses untuk sejarah gereja dalam UP nanti amin 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 Bapak amin Bapak amin 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 monggo ini silahkan kalau ada hal yang mau di minta contoh contoh soalnya Pak saya izin saya izin saya izin Pak Milen izin bertanya iya iya Pak Paulus ya iya iya Pak Pak Wilen tadi itu ada di kisi-kisi yang nomor 79 dan 80 itu kan terkait dengan perkembangan gereja masa kini dalam konteks Indonesia iya itu saya mau bertanya terkait dengan dampak kehadiran VOC terhadap gereja kemudian disitu kan yang di 79 itu kan gerakan misenaris dari gereja katolik untuk menjawab tantangan dari VOC tersebut oh iya iya barangkali saya tunjukkan disini biar biar gampang oke saya tunjukkan di bagian sini yang 79 istri nah ini Pak Paulus kira-kira bisa memetakkan jadi kalau omong tentang VOC pada masa VOC ketika VOC di Indonesia Indonesia itu pada masa itu gereja itu dia mengalami masa surut sebenarnya jadi dia mengalami masa surut sorry saya kembali kita ditulis nah ini nah jadi kalau masa awal pada abad 15 ketika Portugis masuk disitu karena dalam kolonialisme itu terjadi penguasaan penaklukan wilayah dan disertai dengan penyebaran agama dan Portugis sangat kuat maka agama sangat kuat juga di di Nusantara terutama ke Katolikan tetapi ketika pada masa-masa VOC itu yang terjadi disana itu adalah kongsi dagangnya Belanda VOC nah apa yang terjadi yang terjadi itu ini jadi pembatasan terjadi pada agama-agama banyak misionaris banyak misionaris ditangkap seperti Pater Adegius kemudian itu ditangkap dibunuh diasingkan kemudian seluruh benteng Portugis itu diambil ali karena konsentrasi VOC itu bukan agama fokus dari VOC adalah meraup sekuat-kuatnya sebanyak-banyaknya itu keuntungan dagang gitu nah pada masa VOC kekatolikan dia turun tetapi yang kuat itu adalah protestan karena pada masa itu ketika VOC masuk ke Indonesia yang ikut bersama dengan VOC itu adalah para pendeta yang ikut dalam misi sending nah sehingga pada masa itu protestan menjadi sangat kuat gitu kekatolikan dia menyusut gitu nah nanti setelah VOC dipukul mundur terutama ketika pemerintah Belanda itu kembali menguasai baru kemudian para imam misionaris yang dari Belanda itu kemudian mulai lagi membuat re-evangelisasi terhadap jejak yang dibuat oleh para misionaris dari Portugis jadi poinnya adalah pada masa VOC itu sending masuk lalu konsentrasi itu bukan pada agama tapi pada dagang dan pada masa sending inilah protestan itu menjadi kuat masuk ke Nusantara sehingga antara evangelisasi dan sending itu dua hal yang berjalan pada era kolonia nah nanti setelah itu baru kemudian para misionaris dari Belanda masuk lalu menguasai dan menghidupi kembali jejak-jejak itu nah itu poin jadi kalau VOC itu mungkin perlu diingat seperti itu nah kemudian terkait dengan tadi mana itu ya yang 80 ya Pak Paulus ya iya ya yang 80 nah ini ya oke nah jadi gerakan misionarisnya itu untuk menjawab tantangan VOC itu ketika terjadi itu ketika VOC itu mengalami kekuatannya itu surut lalu kemudian pemerintah kolonial Belanda masuk itu diboncengi oleh para misionaris dari Belanda itu sudah mulai masuk lagi jadi kurang lebih sekitar abad-abad abad-abad 17-18 itu misionaris Belanda itu mulai masuk itu misionaris 17-18 jadi mereka itu mulai masuk lalu menguatkan kembali terutama kalau Belanda itu terutama paling banyaknya itu di Maluku Bapak Ibu nah jadi ketika Belanda masuk lalu wilayah penaklukan atau wilayah penyebaran agama itu diarahkan pada wilayah timur karena itu seperti di Kei dan Tanimbar di Provinsi Maluku itu hampir 100% itu Katolik karena itu wilayah yang belum terjama pada masa itu lalu Matthias Neyens dan kawan-kawannya itu masuk ke sana itu Belanda lalu penyebaran agamanya itu terjadi di sana jadi cara mereka mengimbangi itu adalah kekuasaan politik lewat pemerintahan itu diimbangi dengan proses penyebaran agama dan itu sebenarnya strategi itu juga yang dibuat oleh Portugis itu sebenarnya dibuat juga nah itu sama juga ketika pada abad 19 ini ketika Belanda itu ya usaha-usaha gereja yang menyebar ke berbagai sub itu itu paling nampak itu karena gini dulu itu kalau mau mau berlayar ke daerah lain itu kan mau tidak mau itu kan lewat laut gak mungkin sekali nyampe kan gitu belum tantangan alam dan sebagainya jadi ketika para misionaris dalam pelayaran tiba pada satu wilayah misalnya tiba di wilayah tertentu maka mereka punya waktu cukup lama berdiam di situ menduduki wilayah itu nah pada masa-masa itulah mereka memperkenalkan agama kepada penduduk lokal jadi kondisi alam geografis nusantara itu juga ikut mempengaruhi penyebaran agama jadi strategi itu yang dibuat oleh para misionaris karena itu tidak heran para misionaris itu banyak menetap di suku-suku di Indonesia di wilayah-wilayah Indonesia kemudian yang dibuat itu adalah pengajaran dan cara cara untuk agama itu bisa masuk dengan sangat cepat disana itu adalah lewat pendidikan Bapak Ibu makanya para misionaris itu kan paling terkenal itu memperkenalkan baca baca tulis dan juga kesehatan nah jadi kalau ditarik sampai sekarang kemudian muncullah sekolah-sekolah swasta katolik yang banyak dirintis oleh para misionaris itu strategi untuk memenangkan proses penyebaran agama di nusantara pada masa itu selain mereka terlibat dalam budaya lokal masing-masing kurang lebih kalau di eksplorasi itu seperti itu jadi pintu masuknya itu agama ke nusantara itu lewat perlagangan tapi pintu masuk misionaris ke penduduk lokal itu lewat kunjungan kehadiran hidup bersama pengajaran baca tulis itu pengobatan itu sebagai pintu masuk supaya agama itu bisa diterima oleh penduduk nusantara penduduk lokal suku-suku nah tentu kita di daerah kita masing-masing itu punya cerita tentang sejarah masuknya itu pasti bagaimana para misionaris itu bisa diterima oleh penduduk lokal itu sangat pasti sangat unik dan sangat kaya untuk setiap daerah tapi sejarah global kurang lagi bisa seperti itu gitu enggak Pak Pak Ulus Pak Ulus terima kasih Pak penjelasan Pak Willy saya bisa ini Bu Yelin ya betul sekali Pak Willy oke oke saya mau bertanya ini Pak Willy itu POC mengadakan perjanjian internasional itu untuk apa namanya memberi izin orang atau menolak ya itu setiap orang untuk menolak salah satu agama itu di abad pada abad 17 dan 18 itu Belanda atau Portugis yang duluan yang kemarin saya ada bertanya sama teman itu katanya Portugis itu belakangan baru Belanda tapi yang saya dengar dulu itu Pak Willy ngomong itu Portugis itu lebih dulu dari Belanda baru diusir oleh Belanda seperti itu karena orang itu mengira Belanda itu yang lebih muasai terlebih dahulu untuk agama Katolik seperti itu oke baik terima kasih jadi mana yang lebih dulu pada abad sebenarnya itu embryonya itu sudah mulai dari abad ini abad abad 14 jadi embryonya sudah mulai pada abad awal abad akhir abad 14 dan awal abad 15 itu yang masuk pertama kali itu adalah sebenarnya Portugis sebenarnya sebelum Portugis itu Spanyol sebenarnya tetapi Spanyol sebentar kemudian Portugis kuat dan mengakar lalu menguasai banyak wilayah dengan membangun benteng-benteng di di daerah-daerah jajahannya nah Portugis masuk jadi Portugis masuk pertama kali di di Nusantara di Indonesia dengan tujuannya itu adalah perebutan wilayah dan dagang lewat pintu Malaka itu nah tetapi pada masa itu itu ketika Portugis ketika masuk itu Franciscus Franciscus Saffirius itu kemudian diisinkan untuk mengikuti ikut dalam proses kedatangan bangsa Portugis itu lalu itu diisinkan lalu kemudian ketika tiba itu kemudian izin dengan penyebaran agama diisinkan diisinkan terima kasih